Mengingat masa lalu bukan berarti mengorek luka lama agar kembali menganga. Mengingat masa lalu agar kita bisa protektif terhadap masa depan. Agar kita tidak mengulangi sejarah gelam yang pernah menimpa area Aceh. Semoga kehidupan di Aceh bisa damai. Semoga kehidupan di Aceh bisa tentram. Semoga kehidupan di Aceh bisa ada kebebasan. Demokrasi yang pernah terbungkam. PES yang pernah terbungkam. Semua yang pernah terbungkam bisa kembali bebas di masa yang akan datang. Itulah inti dari mengingat masa lalu melawan lupa agar kita bisa cemerang di hari depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.